Pemerintah meminta PT Industri Kereta Api atau INKA mengefisienkan kebutuhan anggaran pengadaan rangkaian kereta untuk sarana LRT Jabodebek. Anggaran pengadaan 36 rangkaian kereta LRT Jabodebek ini mencapai 4,1 triliun rupiah. Seperti dikutip CNN Indonesia.com, selain meminta untuk lebih efisien dalam kebutuhan anggaran, pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga berharap PT INKA untuk merampungkan pengadaan rangkaian kereta LRT Jabodebek dalam kurun waktu 15 bulan. Pembangunan LRT Jabodebek sendiri membutuhkan dana sekitar Rp29,9 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh PT Adikarya, KAI, dan PT INKA. Selain menjadi penyedia pengadaan trainset untuk LRT Jabodebek, PT INKA juga mengadakan trainset bagi proyek LRT Palembang yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Dan saat ini sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan, yang memantau langsung rapat sekaligus penanda tanganan MOU terkait proyek LRT dengan PT INKA. Selamat siang, Hendrawan. Hendrawan, bagaimana hasil kerjasama ini? Apa sebenarnya tanggapan dari PT INKA ketika akhirnya PT INKA diminta untuk harus lebih efisien, terutama dari segi anggaran? Ya, sebenarnya tanggapan positif dari PT INKA, tidak hanya PT INKA sebenarnya, tapi dari pihak pemerintah. Tadi saya melihat penanda tanganan dan mendengar komentar dari Menko Bidang Kemartiman, Lutbin Sarpanjaitan, yang menyatakan gembira dengan penanda tanganan MOU ini yang nilainya mencapai hampir 4 triliun rupiah. Nah, mengapa? Karena ini akhirnya Indonesia tidak perlu mengimpor. Artinya semua dikerjakan oleh putra-putri bangsa Indonesia dari PT INKA yang berada di Madeon ini. Dan kira-kira nanti light rail transit di belakang saya inilah, Alfian, dan pemirsa yang khususnya berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang kira-kira dalam waktu kurang dari 2 tahun Anda akan bisa menikmati LRT yang kira-kira bentuknya seperti di belakang saya. Nanti LRT ini akan beroperasi dari Dukuh Atas menuju Cawang dan kemudian dari Cawang akan menuju ke Cibubur dan juga akan menuju ke Bekasi Timur. Nah, ini nanti akan ada sekitar 6 kereta atau 6 gerbong dengan panjang sekitar 110 meter di mana setiap LRT nanti akan bisa membawa sekitar 1.300 penumpang. Nah, Luhut Binsar Panjaitan tadi juga menyatakan bahwa terkait dengan pembiayaan pembuatan LRT ini dari PT INKA nanti akan dilakukan sharing di mana 30% akan dibiayai oleh pemerintah sementara 70%-nya ini menggunakan sistem yang disebut dengan sindikasi perbankan di mana nanti PT INKA akan mendapat atau ada 3 pihak yang berada dalam sindikasi perbankan ini yaitu PT BNI Persero, PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Sumitomo. Dan bagi PT INKA ini bukanlah yang pertama kali mereka membuat LRT tapi ini yang kedua karena sebelumnya mereka sudah membuat LRT yang digunakan di Palembang untuk mendukung kegiatan Asian Games 2018 ini. Dan PT INKA sebagai salah satu atau satu-satunya pabrik kereta api yang berada di lingkungan Indonesia dan Asia Tenggara ini juga menyatakan tidak hanya mendapat pesanan dari pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia namun juga dari sejumlah negara tadi disebut ada Bangladesh dan Filipina dan juga ada Kereta Api Bandara untuk bandara yang berada di Padang dan juga Solo, Jawa Tengah, Alfian. Ya Hendrawan, kalau kita lihat sebenarnya apa kelebihan dari kereta LRT yang dibangun oleh PT atau dirangkai oleh dan diciptakan oleh PT Karyawan dan juga segena pegawai dari PT INKA ini? LRT yang berada di belakang saya ini kelebihannya adalah dia akan berjalan secara otomatis artinya tidak perlu masinis ini seperti kita lihat di beberapa negara lain jadi mereka akan beroperasi tanpa awak dan diharapkan ini secara waktu juga lebih bisa tepat waktu dan kemudian bisa lebih membawa banyak penumpang selain itu nanti juga akan dilengkapi dengan sistem audiovisual yang menyatakan kereta ini sampai di stasiun mana dan sebagainya dan kemudian ada juga yang juga sudah biasa kita lihat pada saat ini di kereta-kereta yang sudah ada adalah terkait tempat untuk kaum defable ini yang membuat LRT ini akan menjadi suatu keunggulan selain itu PT INKA juga melakukan kerjasama juga dengan pihak-pihak lain di mana itu juga berada di lingkungan dalam negeri Indonesia dan tadi juga bekerjasama dengan sejumlah universitas, BPPT, Kemendikti dan juga UMKM yang mempunyai basis kereta untuk bisa bekerjasama dalam menyelesaikan proyek-proyek yang dilakukan atau diterima oleh PT INKA ini, Alfian Baik, terima kasih Hendrawan Setiawan, Korespondensi Indonesia langsung dari Madiun, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!